Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Amel kali ini saya ingin membahas tutorial cara membuat video presentasi menggunakan powerpoint oke, sebelum kita mulai tutorialnya saya minta tolong untuk klik tombol subscribe like dan juga komen serta klik tombol loncengnya agar kalian selalu update dengan video-video terbaruku oke, langsung aja kita mulai tutorialnya check it out nah teman-teman untuk membuat video presentasi menggunakan microsoft powerpoint kalian harus punya dulu aplikasi atau software microsoft powerpointnya kemudian kalau tidak punya kalian klik software-nya atau aplikasinya terus kalian buat slide apapun itu nasal aja misalnya hobi misalnya kalian bikin asal seperti ini lah ya seserah kalian bikin kayak gimana terus kalau udah dua slide deh aku bikin dua slide slide kedua misalnya terus kalau udah selesai bikin slide-nya kalian cari di menu atas namanya itu menu slide show nah di klik slide show terus kalian pilih lagi di menu slide show itu ada namanya record slide show nah ini kalian langsung klik aja jangan klik yang ini jangan klik yang ada tanda parahnya tapi klik yang ini nah pertama kalian harus pastikan dulu semua settingan yang di pojok kanan bawah ini itu on nyala semua ya ini microphonenya nyala videonya nyala dan ada wajah kita di pojok kanan bawah sini terus kalau sudah oke semua settingannya sekarang kita tinggal record klik tombol record yang ada di kiri atas nah terus kita bikin halo pertengalkan nama saya Amel hobi saya membuat sakarya dan kemudian kalau sudah kita stop nah habis itu bisa kita lihat hasil video yang kita putar tadi di replay bikin selanjutnya halo pertengalkan saya Amel hobi saya membuat sakarya dan kemudian kalau sudah setelah selesai kita replay slide-nya akan otomatis terganti ke slide berikutnya gitu ya terus kita bisa record lagi di slide tersebut nah kita bisa mulai persentas lagi misalnya apa itu setelah kalau sudah selesai berarti kita upload terus kita reply nah kita bisa mulai persentas lagi misalnya apa itu setelah kalau sudah selesai berarti kita upload nah sudah selesai terus kalau misalnya ada video presentasi yang kalian mau edit atau mau kalian hapus itu bisa banget disini ada settingannya juga disini ada tombol ada menu clear clear itu berarti kalian bisa menghapus lagi misalnya kalian mau menghapus video di slide ini apa itu di slide yang kedua kalian mau klik terus kalian pilih kalian mau hapus di slide hanya slide itu aja atau semua slide nah kalau hanya di slide tersebut itu kliknya adalah click recording on current slide nah kalau di semua slide kalian kliknya adalah clear recording on all slides gitu terus untuk settingan ini adalah settingan microphone setelah selesai kita bisa close tadi kan ada menu note gitu di atas nah itu tuh kalian cara bikin note nya adalah disini nah ini click note terus saya kalian ketik apa apa itu adalah catatan kalian nah itu adalah bla 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 nah nih kita klik lagi nih record slide nya nah oke terus kalian klik on nah ini tuh munculkan kayak gini tapi nah ini tuh untuk membantu kalian dalam presentasi gitu jadi udah ada chip nya oke selesai deh nah setelah itu untuk untuk meng save video presentasi kita itu kita klik file terus export untuk menyimpannya kemudian create a video nah disini kita juga bisa apa yang namanya pilih mau pilih memilih kualitas dari video kita misalnya saya pilih yang standard aja ya biar nanti savenya cepet terus ini use record timing generation ya kemudian kita klik clip video nah ini lagi loading terus kita save misalnya namanya apa itu sesuai dengan kita ini aku save di dokumen terus save nah ini kita bisa lihat disini status dari exporting video kita dan penyimpanan video kita artinya sedang shooting video jadi sedang proses proses mengexport dari ptp jadi video nah terus kita tunggu oke nah kita selesai kita bisa cek nih kita cek folder yang kita save tadi dokumen terus ini tadi aku tipenya itu aku pilih mp4 itu nanti juga bisa disesuaikan kalian mau save ya dengan tipe apa kita coba berhasil berhasil atau enggak penyimpanan video ini tentang eksportan video ini kita bikin presentasi halo pertengakan nama saya Amel hobi saya membuat prakarya dan traveling nah kemudian kalau sudah kita stop nah kita bisa mulai presentasi lagi misalnya apa itu kalau sudah selesai misalnya kita stop lagi nah seperti itu dan tadi sudah kita lihat kalau videonya sudah terimpan dan dapat diputar nah seperti itulah tutorial membuat video presentasi menggunakan microsoft powerpoint semoga bermanfaat ya untuk kalian dan juga jangan lupa ikuti terus video-video terbaru aku selanjutnya terima kasih bye bye selamat menikmati